Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Irilin TV. Idol yang bilang kekuatan seseorang itu tergantung dengan jiwa yang ia miliki. Bahkan nih guys, otot yang besar tidak menjamin dapat memenangkan suatu pertandingan. Biksu Shaolin merupakan salah satu manusia yang memiliki tingkat disiplin yang bagus, dengan ilmu spiritual yang sangat tinggi dan kemampuan fisik yang juga mumpuni. Kabahnya, Biksu Shaolin merupakan salah satu biksu tertua di dunia lho. Nah, kali ini saya akan membahas daftar kekuatan unik Biksu Shaolin versi Irilin TV. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, seperti biasa, intro dulu. Peluru Ceru Jika difikir-fikir membuat jarum untuk bisa menembus benda yang sangat tebal dan keras, tidak akan bisa bahkan nyaris mustahil bagi kita. Namun, seorang Biksu berhasil membuktikan dan melakukan hal tersebut. Hanya menggunakan jarum yang dilempar dan mampu menembus kaca yang tebal nih guys. Wow, keren banget gitu. Pasti untuk melakukannya membutuhkan latihan dan fokus yang sangat berat ya guys. Wah, mantap banget gitu. Ngomong-ngomong soal jarum, sebenarnya di Indonesia juga ada lho yang juga kemampuannya mirip. Namun tidak menggunakan tangan lagi nih guys, melainkan menggunakan mulut. Gokil gitu. Namanya adalah Johnny Lim, yang merupakan orang keturunan Tionghoa pertama yang masuk KKO atau Corps Komando Angkatan Laut di tahun 1957. Sekarang ganti nama menjadi marinir. Johnny Lim adalah pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki Indonesia saat itu nih guys. Saat negara lain berperang dengan pasukan penembak Jitu, Johnny punya senjata jarum beracun yang dia semburkan dari mulutnya. Dan jarang semburan jarum itu bisa meluncur sejauh 50 meter. Gimana nih guys? Pajuan Lilim biasa aja atau lebih keren dari Big Tzu yang tadi? Heheheheh, tulis di kolom komentar ya Cui. Kekuatan Jiri Selanjutnya merupakan kelebihan Big Tzu Saolin yang terdapat pada jari mereka. Pada video ini, terlihat Big Tzu Saolin melakukan atraksi berdiri menggunakan jari terlunjuk nih guys. Big Tzu tersebut menyadarkan kaki pada tembok dan menahan beban menggunakan satu jari saja. Wow, amazing itu! Jika tadi merupakan video lama, kali ini ada rekaman yang lebih baru dari aksi Big Tzu Saolin berdiri. Namun menggunakan dua jari terlunjuknya dengan dibantu oleh rekan mereka. Jika tadi ada yang menggunakan sandaran tembok dan bantuan rekan, berbeda dengan aksi kali ini nih guys. Terekam salah seorang Big Tzu Saolin yang sedang mendemonstrasikan kebolehannya pada acara yang juga disaksikan banyak orang secara langsung, Big Tzu tersebut bisa berdiri menggunakan dua jari terlunjuknya tanpa sandaran tembok dan bantuan rekannya. Gimana nih guys? Yang mana menurut kalian aksi menggunakan jari yang paling keren nih? Oh iya, sebenarnya ada satu lagi loh, aksi berdiri dengan satu jari dari Indonesia. Cuma banyak yang bilang jika rekaman tersebut adalah rekayasa. Seperti ini nih videonya. Direbus Nah selanjutnya merupakan kejadian yang terekam di negara Thailand nih guys. Sekitar tahun 2015 lalu, terdapat seorang Big Tzu yang mampu bertahan saat direbus atau digoreng dengan api yang sangat besar. Entah kegiatan tersebut dalam rangka apa, saya juga gak tau yuk. Mungkin itu salah satu cara Big Tzu untuk membakar lemak kali yuk. Kejadian tersebut mengingatkan kita pada penampilan live dari Master Limbat yang juga melakukan hal mirip nih guys. Yang mana sebelum melakukan aksi tersebut, tim di sana mencoba memasukkan telur dan saat diangkat telurnya udah mateng. Itu membuktikan jika airnya emang panas tuh. Hampir pukul 12 malam. Kita lihat 1 menit sudah dilewati oleh Master Limbat. Kita berharap tidak ada... Leher Besi Nah, biasanya kalau kita lihat di film-film itu kan, jurus besi biasanya ada kepala besi, kaki besi, atau tangan besi. Nah, kali ini ada yang berbeda nih guys, yaitu leher besi. Mungkin kalian juga bingung, kok leher besi sih? Emangnya nanti bakalan nyerang lawan dengan leher gitu? Yang gak tau juga yuk. Pada acara pembukaan seni bela diri di Tiongkok, seorang biksu Shaolin melakukan aktrasi mematahkan kayu menggunakan leher. Seperti ini nih guys videonya. Waduh, gak kebayang tuh leher sekuat besi gitu yuk. Kira-kira dia bisa noleh ke kanan ke kiri gak ya? Nah, ternyata biksu bernama Xie Yan Wu itu merupakan seorang Master Shaolin yang terkenal merupakan Iron Skill. Atau ya bisa dikatakan badannya seperti besi gitu deh. Jadi gak cuma lehernya aja dong yang besi, tapi hampir seluruh tubuhnya juga. Untuk membentuk tubuh seperti itu, dia melatih badannya setiap hari. Seperti membenturkan leher secara berulang-ulang dan lain sebagainya loh guys. Hmm, jangan tiru adegan ini di rumah ya. Di luar rumah juga gak boleh. Menahan tusukan Kemampuan biksu Shaolin dalam melatih tubuh memang sudah tidak dapat diragukan lagi ya guys. Kayaknya mereka sudah sering melatih kemampuan tersebut setiap hari. Nah, jika tadi ada kekuatan biksu melempar jarum, berdiri dengan telunjuk, direbus dan juga leher besi. Kali ini ada abstraksi menahan tusukan. Oke, langsung saja pada videonya yuk. Sepertinya itu tombak memang tajam ya. Entah gimana cara mereka melakukan itu ya guys. Yang pasti mereka sudah melalui proses latihan yang cukup berat agar bisa melakukan hal tersebut. Jadi jangan coba-coba tiru adegan ini ya. Karena tertusuk tombak itu tidak seindah tertusuk penah asmara. Cieh asmara. Nah, gimana nih guys? Mana kekuatan biksu Shaolin yang paling unik dan keren? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar yuk. Oke, itu dia daftar kekuatan unik biksu Shaolin versi Irulin TV. Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini. Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur di sini. Dukung channel Irulin TV dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!